Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal kasih tau ke kalian Jenis-jenis spidol untuk Gelas akrilik Tapi sebelum itu, mau menangin dulu jenis-jenis spidol tuh Sebenernya ada apa aja sih Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa like, share, sama subscribe ya Oke Oke, kita langsung aja Ke jenis spidol pertama Jenis spidol pertama itu ada board marker Atau spidol papan tulis Mungkin kalian juga bakal asing ya Sama spidol ini, karena Dari mungkin dari SD sampai kuliah juga Kalian ketemu sama spidol ini Spidol ini tuh gampang dihapusnya Bisa pake penghapus papan tulis Atau kain juga bisa dihapus gitu Terus, buat range warnanya itu Menurut aku Sedikit ya Kadang mungkin banyak, mungkin ada warna-warna lain Kayak pink, kuning gitu Cuman yang sering dipake Dan yang pernah aku liat itu kayak warna biru, hijau, hitam yang paling sering sama merah Kelebihan dari spidol ini tuh, kalau menurut aku Ada refillnya gitu Jadi kalau misalnya abis, kalian gak usah beli Sama bungkus Sama apa ya namanya Spidol utuhnya gitu Jadi kalian tinggal beli refillnya aja Jenis yang kedua itu ada spidol mewarnai Nah spidol mewarnai ini biasanya buat apa? Buat mewarnai lukisan yang ada di kertas Atau di kanvas juga biasanya bisa sih Masih bisa di kanvas Tapi lebih sering dipake buat di kertas Spidol ini tuh Lebih cocoknya Buat permukaan kasar Kalau permukaan licin kayak gelas akrilik atau kaca itu Biasanya gak nempel gitu warnanya Terus buat range warnanya itu Biasanya banyak banget ya Banyak pokoknya Mungkin ada 70an warna Jenis warna buat spidol Untuk mewarnai ini Contoh produknya itu Aku punya ini Kayak gini nih Aku gak bakal sebutin merek Tapi kalian juga pasti tau sih ini apa Ini contohnya spidol mewarnai Ujung itu kecil biasanya Cil runcing gitu Terus yang ketiga itu ada spidol kain Nah spidol kain seperti namanya Spidolnya itu biasanya diaplikasiin buat kain gitu Misalnya mau nendain di jahit Oh ini bagian ini di jahit Ditandain pake spidol kain Atau kalian mau mewarnai Di media kain bisa pake spidol kain gitu Contoh produknya itu ini Aku punya Ini tuh dari Gioto Dekor tekstil warna brown Ini Aku pernah pake ini buat lukis Apa namanya Di Eh di chat Aku pernah pake ini buat Ngelukis di Masker kain Dan pas aku cuci Itu gak hilang Dan Berarti bener-bener 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 ini tuh Spidol kain Dan jenis terakhir Dan ini biasanya digunain buat Gelas akrilik itu adalah Spidol permanen Ini tuh temennya board marker Sebenernya Karena bentuknya juga sama Bedanya ya di jenis tintanya Jenis kering Apa ya Keringnya itu loh Kalau misalnya board marker itu Kering tapi gak sampai menempel di permukaannya Jadi masih bisa dihapus Sedangkan permanen itu Yaudah nempel weh di permukaannya gitu Dan sulit dihapus gitu ya Walaupun masih bisa gitu Cuman Lebih sulit dihapusnya gitu Terus Buat range warnenya juga sama Sama kayak board marker gitu Sedikit Tapi sedikit lebih Ada variasi Kayak ada warna gold silver Itu ada Putih juga ada ya Putih Juga ada gitu Jadi Lebih ada variasi Dikit lah Dibandingkan board marker gitu Biasanya itu Dipakainya Buat permukaan Licin Ataupun kasar Itu bisa Buat kayak nandain gitu Kadang buat menandain sih Kayak misalnya Buat di Bekas obat gitu Tandain di obat apa Atau apa gitu Terus misalnya Kaca mau digunting Kaca mau dilaser gitu Tandainnya pakai Spidol permanen gitu Buat contoh produknya Disini aku ada Joyco Permanen marker Ini bedanya Yang ini tuh Pas aku beli Ada refillnya Yang ini tuh Gak ada Gitu-itu aja sih Cuma sama-sama aja sih Tipnya juga Bentuknya sama Terus ada Ini nih Temennya Board markernya Ini Permainan marker Dari snowman Ujungnya kayak gini Warna hitam Terus Yang ini Yang kata aku bilang Ini ada yang warna putihnya kan Kalau Spidol Papan tulis tuh gak ada Tapi kalau permanen itu Biasanya ada Terus yang ini Warna gold Silper ada Nah ini Sama warna silpernya Oke segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Dan kalian suka Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye